Masih penasaran dengan Novia Tashen yang ngata-ngatain Lesti, Lesti nampak tak nyaman saat di shot oleh kamera yang kentara oleh Novia Tashen tersebut. Ya, apalagi sampai di kata-kata yang di shot kamera saja, Lesti merasa tak nyaman seakan-akan ia berusaha menghindari kamera dan Novia Tashen tersebut. Tuh, lihat sudah Lesti sampai memalingkan wajah menghindari kamera tersebut supaya Novia Tashen tetap memaksa mengambil kesempatan untuk mengambil kamera, mengabadikan momen Lesti tersebut. Hal itulah yang membuat Lesti jengah, apalagi pas tahu ketika dirinya dikata-katain hal yang gak pantas. Apakah sakit hati di shot kamera saja, ia merasa privasinya terganggu tuh. Apalagi sampai dikata-kata yang apakah mengganggu saja, langsung Novia Tashen mendapatkan informasi. Dan akhirnya kami minta maaf dan inilah menunjukkan Lesti yang merasa tak nyaman agar kalian pun juga paham bahwa Leslar juga punya privasi. Apalagi sampai dikata-katain ya, ditambah lagi dengan dikata-katain yang gak pantas. Di sini aja sudah kelihatan Bunda El gak nyaman banget dengan kamera yang berusaha mengabadikannya secara paksa tersebut. Mirip Sahrukan ya, apalagi Lesti emang mengidolakan Sahrukan. Kalian masih ingat peristiwa Sahrukan yang gak nyaman dengan penggemarnya? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Bye-bye.